Jika kalian tidak bisa membuka situs Yandek, atau situs Yandek sedang mengalami masalah, silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Halo masku, berjumpa lagi di channel Nyoto Tutorial. Di video ini, saya akan bagikan situs pengganti Yandek. Jadi dengan cara ini, kalian bisa membuka situs yang di blokir dan video apapun di situs ini. Ini, pokoknya semuanya tanpa ada batasan, dan tentunya disini tanpa aplikasi tambahan. Kalian hanya cukup buka Google Chrome seperti ini. Nah disini, langkah yang pertama adalah kalian ke titik 3 terlebih dahulu. Kemudian kalian pergi ke setilan seperti ini. Selanjutnya, kalian scroll hingga kalian menemukan privasi dan keamanan. Kemudian disini scroll lagi hingga menemukan safe browsing seperti ini. Dan disini, silahkan kalian matikan atau non-aktifkan. Jika disini sudah, kalian bisa kembali. Untuk langkah selanjutnya, disini kalian klik gunakan DNS aman seperti ini. Kemudian, kalian pilih penyedia lain. Lalu kalian klik sesuaikan. Dan disini, kalian ubah menjadi cloudflare seperti ini. Nah jika Google Chrome kalian sudah kalian atur seperti ini, kalian bisa kembali ke beranda. Kemudian, ketikkan situsnya di pencarian yaitu brevses. Seperti ini untuk tulisannya. Kemudian, pilih yang paling atas ini. Jika kalian ingin membuka situs Yandek, namun mengalami masalah atau tidak bisa dibuka, kalian bisa menggunakan situs ini. Untuk langkah selanjutnya, disini kalian klik logo pengaturan dulu, yang di bagian kanan atas ini. Kemudian, kalian gulirkan ke bawah. Dan kalian klik menampilkan lebih banyak. Jika sudah seperti ini, di paling atas ini ada bagian wilayah atau lokasi server. Disini, kalian bisa mengubahnya. Kalian sesuaikan saja. Misalkan disini saya akan menggunakan negara Jepang. Dan untuk di bawahnya ini, disini ada pencarian aman. Disini, bisa kalian klik. Dan kalian klik matikan saja. Atau kalian non-aktifkan seperti ini. Jadi, cara mengaturnya cukup seperti ini. Dan jika sudah, kalian bisa kembali ke beranda brev seperti ini. Dan kalian bisa telusuri apa saja disini. Silahkan kalian ketikkan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kalian bisa mencari situs, gambar, ataupun video. Dan biasanya, nanti akan muncul sesuai dengan keinginan kalian. Oke, silahkan kalian mencobanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.